Peserta kontes asal Filipina, Kierking raih juara ketiga setelah melaju ke babak grand final di Akademi Asia 6. Kierking berada di juara tiga setelah berkompetisi dengan dua peserta lainnya selama berada di babak grand final di Akademi Asia 6, yakni Melili dan Lafli. Berbeda nasib dengan Kierking, Melili Sabed juara pertama dan Lafli juara kedua saat berada di puncak acara grand final di Akademi Asia 6 pada Selasa, 5 September 2023. Kekalahan Kier disambut baik oleh sang ibu dan keluarga. Ibunya mengaku tetap bangga dengan perjuangan sang putra hingga titik ini, menang atau kalah kami tetap sayang kepadamu, Kierking, kata sang ibu, seperti dikutip dari kanal Youtube Indosiar, Rabu, 6 September 2023. Kier pun tak kuat menahan air mata dengan mengatakan terima kasih atas dukungan sang ibunda selama ini, Tang Yu Ma, terima kasih, Ma, tutur Kierking sembari tersenyum. Meski penuh haru dan tangis berada di posisi juara 3, Kier mendapat semangat dari Gilang Dirga selaku host di acara kontes tersebut. Tak hanya itu, Gilang Dirga juga memberikan jaminan terhadap karir Kier agar tetap melambung usai sukses meraih juara 3 di ajang di Akademi Asia 6. Tidak perlu jauh-jauh, kita lihat contoh ini juga ada Jirayut yang juga jauh dari keluarganya dan sudah bertahan bertahun-tahun di Indonesia, ujar Gilang Dirga. Seperti diketahui, Jirayut merupakan penyanyi jebolan di Akademi Asia 4 asal Thailand, meski tak juara, karir Jirayut sukses melangit di Indonesia. Gilang memberi jaminan apabila Kier menjaga nama baik Indosiar, maka Indosiar akan membantu melambungkan karir Kier di dunia musik tanah air. Jadi betul apa kata Soimah, percayakan dirimu kepada Indosiar, dan Indosiar pasti akan menjagamu, ungkas Gilang, tak hanya Gilang Dirga, Irfan Hakim yang juga host turut memberikan selamat pada Kier King usai melewati tahap grand final di Akademi Asia 6. Belum lama ini, saya adalah penyanyi yang biasa saja, tanpa apa-apa kecuali suara dan segelintir mimpi di hati saya, kata Kier King. Saya bekerja keras dan berdoa lebih keras lagi, dan seperti takdir yang akan memilikinya, kehidupan membuka pintu menuju Indonesia, dan sekarang saya di sini, grand finalist di Akademi Asia 6, lanjutnya. Kier King pun mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang menurutnya berkontribusi dalam perjalanannya di di Akademi Asia 6. Saya dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Tuhan karena memberkati saya dengan tonggak dan perjalanan yang luar biasa ini, ungkap Kier King. Saya ingin berterima kasih pada keluarga, teman-teman, manajemen dan tim saya untuk dukungan yang tanpa lelah serta kepercayaannya terhadap kemampuan saya sebagai artis dan manusia, sambung Kier King. Selain itu, Kier King juga berterima kasih kepada pihak Indosiar yang telah memberikannya kesempatan berharga tersebut. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada Indosiar, Dangdut Akademi, juri, dan para kontestan untuk perjalanan indah ini, ucapnya. Dan menjadi wadah utnuk mengenalkan suara dan instrumen saya kepada para penonton yang telah merangkul saya secara hangat, untuk mempersilahkan kami berkembang secara musik dan seni selama kompetisi, sambungnya. Lebih lanjut, Kier King juga mengungkap perasaan bersyukurnya pada para supporter dan fansnya yang selama ini telah mendukungnya. Terima kasih telah menonton!